Berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukkot Kira-kira 600 ribu orang laki-laki berjalan kaki Tidak termasuk anak-anak Tuhan menyertai mereka dalam awan pada siang hari Dan dalam tiang api pada malam hari Kita boleh lihat itu di dalam keluaran 13 ayat 20 sampai 22 Kemudian dari Sukkot mereka tiba di Pi-Hahirot Dimana Israel melalui Laut Merah Itu kita boleh lihat di dalam keluaran 14 bilangan 33 ayat 8 Setelah itu mereka tiba di Marah Dimana Tuhan menyembuhkan perairan di sana Dalam keluaran 15 ayat 23 sampai 26 Dari Marah tibalah mereka di Elim Disinilah Israel berkema berdekatan 12 mata air Keluaran 15 ayat 27 Lalu dari Elim mereka ke Padang Belantara Sin Disinilah Tuhan menghantar mana dan burung puyuh Untuk memberi makan kepada Israel Dalam keluaran 16 Setelah itu mereka pun sampai di Rafidim Disinilah Israel berperang melawan Amalek Keluaran 17 ayat 8 sampai 16 Dan dari Rafidim mereka pun tiba ke Gunung Sinai Dimana Tuhan memberikan 10 perintah Itu kita boleh lihat di dalam keluaran 19 dan keluaran 20 Apa yang terjadi di Gunung Sinai Dan sesuatu yang mengerikan terjadi di kaki Gunung Sinai Berilah kepada Tuhan Kemuliaan namanya Sujudlah kepada Tuhan Dengan berhiaskan kekudusan Setelah melakukan perjalanan melalui Padang Belantara Musa dan orang-orang Israel Kini tiba di sebuah gunung yang disebut Gunung Sinai Musa menaiki gunung itu untuk berbicara kepada Tuhan Tuhan memberitahu Musa Bahwa dia ingin berbicara kepada orang-orang Israel Secara tatap muka Orang-orang Israel datang ke kaki Gunung Sinai Dan Tuhan menyebabkan segumpal awan menutupi gunung itu Tuhan berada dalam awan itu Dia berbicara kepada orang-orang Israel Dan memberi mereka perintah-perintah Gunung berguncang sewaktu dia berbicara Orang-orang Israel ketakutan Mereka meminta Musa untuk berbicara dengan Tuhan Agar Musa dapat memberitahu mereka apa yang Tuhan inginkan Perintah Tuhan datang lagi untuk naik ke gunung itu Musa membawa Harun, Nadab, dan Abihu Dan 70 panatua orang Israel Untuk menerima lebih banyak ajaran Tuhan Kemudian perintah Tuhan datang lagi Dimana Tuhan menyuruh Musa untuk meninggalkan para penatua itu Dan bahkan naik lebih tinggi ke atas gunung Musa mematuhinya dan bersama Yosua Abdinya itu naik ke atas gunung Allah Tuhan menggunakan jarinya untuk menulis hukum Yakni perintah-perintahnya di atas lobatu Selama 40 hari Tuhan mengajari Musa banyak hal Sementara Musa berada di atas gunung Sinai Orang-orang Israel bosan menunggunya Keluaran 32 ayat 1 Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu Maka berkumpulah mereka mengurumuni Harun Dan berkata kepadanya Mari buatlah untuk kami Allah Yang akan berjalan di depan kami Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami Keluar dari tanam sir Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia Sekalipun awan itu masih tampak Bagi orang banyak yang ada di Perkeman Seolah-olah Musa telah meninggalkan mereka Selama waktu menunggu Sebenarnya ada kesempatan bagi mereka Untuk merenung-renungkan hukum Allah Yang sudah mereka dengar itu Dan untuk menyediakan hati mereka Untuk menerima kenyataan Yang lebih jauh yang dapat diberikannya Kepada mereka Mereka tidak mengambil waktu untuk hal itu Sekiranya mereka menggunakan kesempatan Merenung perintah-perintah Tuhan Mereka akan terlindung Terhindar dari pencobaan Namun yang terjadi malah Orang banyak itu menghendaki satu patung Untuk melambangkan Allah Dan memimpin mereka Sebagai pengganti Musa Mereka lupa Bahwa Allah tidak pernah memberikan patung apapun Untuk menggambarkan dirinya Dan ia sendiri Telah melarang membuat patung-patung Untuk maksud itu Sesuai hukum yang kedua Selama kepergian Musa Wawenang pemerintah telah dipercayakan kepada Harun Harun merasa takut akan keselamatan dirinya Dari orang banyak Ia telah menyerah kepada tuntutan orang banyak Lalu berkatalah Harun kepada mereka Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu Anakmu laki-laki dan perempuan Dan bawalah semuanya kepadaku Diterimanyalah itu dari tangan mereka Dibentuknya dengan pahat Dan dibuatnyalah daripadanya Anak lembu tuangan Kemudian berkatalah mereka Hai Israel Inilah alam Yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir Melihat bagaimana puasnya orang banyak itu Telah menerima dewa keemasan itu Harun telah mendirikan sebuah mezbah di hadapannya Serta memberikan satu penguman Besok hari raya bagi Tuhan Keluaran 32 ayat 6 Dan keesokan harinya Pagi-pagi Maka mereka mempersembahkan korban bakaran Dan korban keselamatan Sesudah itu Duduklah bangsa itu Untuk makan dan minum Kemudian Bangunlah mereka Dan bersukaria Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Pergilah Turunlah Sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir Telah rusak lakunya Allah sebenarnya dapat menghentikan pergerakan mereka itu Tetapi Ia membiarkan hal itu berlaku sampai ke puncaknya Agar ia dapat memberikan pelajaran dalam hukumannya Terhadap pengkhianatan dan kemurtadan Allah telah menyatakan bahwa ia menolak umatnya Ia telah mengatakan kepada Musa Tentang mereka sebagai bangsamu Yang engkau telah bawa keluar dari Mesir Tetapi Musa dengan rendah hati Menolak untuk mengaku Bahwa ia adalah pemimpin Israel Kata Musa Mereka bukanlah milikku Melainkan milik Allah sendiri Apabila Musa mengadakan permohonan bagi Israel Rasa takutnya hilang Tuhan mendengar permohonannya Dan mengabulkan doanya yang tidak mementingkan diri itu Allah telah menguji hambanya Allah merasa senang dengan kesetiaan Kerendahan hati Dan ketulusan hatinya Dan ia telah menyerahkan kepadanya Sebagai seorang gembala yang setia Tugas yang besar Untuk memimpin Israel menuju ke tanah perjanjian Apabila Musa dan Yesuah turun dari atas gunung Musa membawa kedua loh hukum Allah Mereka mendengar pekikan dan teriakan orang banyak Keluaran 32 ayat 18 Tetapi jawab Musa Bukan bunyi nyanyian kemenangan Bukan bunyi nyanyian kekalahan Bunyi orang menyanyi berbalas-balasan Itulah yang ku dengar Apabila Musa dan Yesuah berada lebih dekat dengan perkemaan mereka itu Mereka melihat orang banyak sedang berteriak-teriak Dan menari-nari di sekeliling Berhala mereka Untuk menunjukkan rasa jijiknya terhadap kejahatan mereka itu Musa melemparkan kedua lo batu itu Dan kedua-duanya hancur di hadapan semua orang Dengan demikian itu mengartikan bahwa Sebagaimana mereka telah menghancurkan perjanjian mereka dengan Allah Demikian juga Allah telah menghancurkan perjanjiannya dengan mereka Lalu Musa memanggil saudaranya yang bersalah itu Yakni Harun Dan dengan tegas menanyakan Apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu Sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka Harun berusaha untuk membela dirinya dengan menceritakan desakan orang banyak itu Jikalau ia tidak mengabulkan keinginan mereka Maka ia akan dibunuh Kepada Harun Tuhan begitu murkah Hingga ia mau membinasakannya Ulangan 9 ayat 20 Tetapi Sebagai jawab terhadap doa Musa yang sungguh-sungguh Hidup Harun telah dipeliharakan Dan di dalam kerendahan hati satu pertobatan dosanya yang besar itu Ia telah diperkenankan Allah kembali Sekalipun Allah telah mengabulkan doa Musa dengan menghindarkan Israel dari kebinasaan Kemurtadan mereka harus dihukum dengan cara nyata Musa membuat pilihan Dia berkata Siapa yang memihak kepada Tuhan Datanglah kepadaku Jadi mereka yang tidak ikut dalam kemurtadan harus berdiri di sebelah kanan Musa Mereka yang bersalah tetapi sudah bertobat di sebelah kiri Musa Perintah itu diturut Didapatilah bahwa suku bangsa Lewi tidak ambil bagian dalam penyembahan berhala itu Dari antara suku-suku lainnya banyak yang sekalipun mereka telah berdosa Sekarang menyatakan pertobatan mereka Tetapi satu kelompok yang besar Kebanyakan dari bangsa campuran yang telah mendesak untuk dibuatnya patung itu Dengan keras kepala tetap bertahan dalam pemberontakan mereka itu Di dalam nama Tuhan ala Israel Musa sekarang memerintahkan mereka yang ada di sebelah kanannya Yang telah memelihara diri mereka bersih dari penyembahan berhala Untuk menghunus pedangnya Dan membunuh semua orang yang berkeras dalam pemberontakan Pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu Tanpa memandang pangkat, suku, bangsa, ataupun sahabat, pemimpin-pemimpin dalam kejahatan itu dibinasakan Tetapi semua orang yang bertobat dan merendahkan diri telah dibiarkan hidup Perlu dosa ini dihukum Sebagai satu kesaksian kepada bangsa-bangsa di sekelilingnya Tentang kebencian ala terhadap penyembahan berhala Apabila bangsa itu mulai menyadari kejinya kesalahan mereka Kegentaran memenuhi segenap perkemahan itu Musa berjanji akan memohon sekali lagi kepada Allah demi mereka Ia berkata Kamu ini telah berbuat dosa besar Tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan Mungkin aku akan dapat mengadakan perdamaian karena dosamu itu Ia pun pergilah dan di dalam pengakuannya dihadapan Allah Keluaran 32 ayat 32 dan 33 Tetapi sekarang Kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu Dan jika tidak Hapuskanlah kiranya namaku Dari dalam kitab yang telah kau tulis Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa Siapa yang berdosa kepadaku Nama orang itulah yang akanku hapuskan dari dalam kitabku Tetapi pergilah sekarang Tuntunlah bangsa itu Ketempat yang telah kusebutkan kepadamu Akan berjalan malekaku di depanmu Tetapi pada hari pembalasanku itu Aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka Bertemu lagi kita di video berikutnya Tuhan Yesus memberkati kita semua Amen Datang ke dunia Dan memberi hidup Tuhan Yesus memberkati kita semua